Intro Dengan meningkatnya penyerapan program PEN, termasuk insentif dan subsidi, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI optimis. Perekonomian Nasional di tahun 2021 mengalami pertumbuhan, sehingga defisit anggaran negara bisa teratasi. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Banggar Muhyiddin Said mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjalankan program PEN. Relaksasi pajak yang diberikan pemerintah mampu memberi peningkatan daya beli masyarakat. Meski begitu, defisit APBN harus tetap diantisipasi dengan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk belanja sektor produktif. Pemulihan ekonomi saya kira sekarang sudah dalam tren yang sangat positif dan ini akan kita dorong terus. Pemerintah sudah bekerja sangat luar biasa dan PEN-nya juga sudah bekerja dengan bagus, terutama di sektor infrastruktur, juga sektor kesehatan. Wakil Ketua Banggar Muhyiddin Said menambahkan, keberhasilan program vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu faktor penentu pemulihan ekonomi nasional, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus dipastikan mendapatkan vaksin. Di sisi lain, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di setiap kegiatan perekonomian harus tetap berjalan. Pemerintah sangat fokus, sangat antusiat. Kita juga melihat kinerja pemerintah sangat luar biasa. Dan kita termasuk negara di Asia Tenggara ini yang tercepat melakukan vaksinasi. Pemulihan ekonomi kita bisa lebih cepat daripada yang kita harapkan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2020 mengalami minus 2,19 persen. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 minus sebesar 2,07 persen. Hilman dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.